Puluhan ton sampah menumpuk di samping lokasi Bandara Patimura Ambon Persoalan sampah yang menumpuk pada ruas jalan di sepanjang desa Laha yang berdekatan langsung dengan Bandara Internasional Patimura dan berbatasan dengan Desa Hatu, Kabupaten Maluku Tengah semakin meresahkan warga di sekitar lokasi Hal ini menarik perhatian warga kota Ambon karena sempat viral di media sosial termasuk juga salah satu wakil rakyat di DPRD kota Ambon yakni Said Azhar bin Tahir yang berasal dari daerah pemilihan pada lokasi tumpukan sampah berada yaitu Desa Laha kepada DMS Media Group dirinya selaku salah satu anggota DPRD kota Ambon telah melihat langsung kondisi sampah pada lokasi Desa Laha yang berada dalam wilayah pemerintah kota Ambon dimana pada lokasi tersebut terlihat tumpukan sampah begitu banyak hingga melubar ke tepian jalan raya melihat kondisi tersebut dirinya mendesak kepada pihak terkait dalam hal ini dinas kebersihan kota Ambon termasuk pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil langkah cepat dalam melihat persoalan tersebut agar segera diselesaikan mengingat lokasinya berdekatan dengan Bandara Internasional Patimura Ambon dimana lalu lalang orang yang melintas baik yang akan berangkat maupun yang datang cukup banyak dan jika persoalan penumpukan sampah tidak segera dilaksanakan maka akan memberikan dampak buruk bagi kota Ambon oleh karena itu dirinya berharap pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam persoalan ini bisa sesegera mungkin melakukan langkah pembersihan pada lokasi dimaksud saya kebetulan sebagai anggota DPR yang bagian daripada representasi dari masyarakat sekitar berkoordinasi dengan pihak terkait dan bahkan saya langsung melakukan kunjungan ke TKP nah setelah saya temukan di TKP ternyata itu ada beberapa jenis sampah sampah yang pertama ada sampah masyarakat juga ada sampah hasil limbah dari pemugaran terminal dan bandara Patimura Ambon nah terkait dengan hal itu saya minta untuk pihak pemerintah kota dalam hal ini Dinas Legongan Hidup dan Persampahan untuk melihat persoalan ini secara serius karena ini sudah menjadi bagian daripada aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam media sosial sehingga akan menjadi konsumsi publik yang tidak bisa dibiarkan ini berlarut-larut jadi saya minta untuk segera kita antisipasi persoalan ini dikatakannya pada lokasi di mana tumpukan sampah itu terlihat bukan hanya sampah rumah tangga tetapi kebanyakan adalah sampah hasil renovasi bandara Patimura yang sementara dilaksanakan saat ini jadi saya akan menikmati dan saya akan menikmati selamat menikmati selamat menikmati